Ketinggalan gol terlebih dahulu membuat suasana tribun manajemen Persis Solo berasa tegang. Beberapa kali terlihat Kevin Nugroho dan Agahan Tohir tidak nyaman duduk. Berdiri, memegang kepala, mata tak lepas dari bola. Itu beberapa bukti ketegangan yang terlihat sewaktu Persis melawan PSG Parti dalam lanjutan putaran kedua grup C Liga 2. Hasil seri 1-1 menjadikan Persis tak bisa menjauh dari PSG Parti yang sudah mengumpulkan poin 11. Padahal bila meraih kemenangan, tim asuhan Eko Purjianto lebih mengamankan posisi. Di bench pemain, pelatih juga sering berada di tepi lapangan dibandingkan duduk di bangku. Tertinggal terlebih dahulu dan upaya pemain menyamakan kedudukan tak kunjung membuahkan hasil. Kedudukan 1-1 diraih dari titik putih sepakan rival di Bawuo. Tanpa kehadiran kaya sang Pangarep, permainan Persis tetap tak menunjukkan perubahan seperti dalam putaran pertama. Bukan hanya kerja sama tim, taktik maupun serangan ke kubu lawan tak mampu meraih hasil optimal. Pasca pertandingan, agahan kepada media menyatakan manajemen tetap support pemain dan di lapangan harus bisa improve. Tentang pertandingan mas. Pemain tangan pertandingan gimana mas? Ya saya pikir seri lebih bagus daripada apa hal, ya kan. Dan ya Alhamdulillah kalau kita lihat dari grup, kita masih bisa ya di nomor 1 ya. Jadi kita harus tetap optimis, ya memang kita hidup pun kan juga kita selalu di atas ya. Jadi ini pelajaran untuk kami, kita harus terus improve diri kami. Dan dari manajemen kita akan selalu support pemain dan pelati. Pemain harus terus belajar dan mengembangkan diri dari semua pertandingan yang dihadapi. Terkait rumor mendatangkan Irfan Bahdim, Aga menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan dari manajemen. Yang jelas, manajemen selalu siap bila pelatih membutuhkan dukungan. Tentu kebutuhan pemain yang lebih tahu adalah pelatih dan bila ingin mendatangkan pemain baru pihak manajemen siap mendukung. Beberapa striker persis yang berkali-kali mengarahkan bola ke gawang PSG Pati mampu ditepis Anas Fitrianto yang tampil cemerlang meski pada menit akhir terpaksa diganti karena cedera. Ada mungkin, Pak? Saya pikir, saya percaya dengan pemain kita. Dan kalau ada pun pemain tambahan, kami juga berharap pemain ini bisa membantu tim kami. Saya untuk sarang, dikasih keputusan untuk pemain dari pelatih. Walaupun ada, kita lihat aja nanti diberikan ya. Rumornya Ikan Bahdim itu gimana, Mas? Ya, saya pikir dia pemain yang bagus, tapi itu semua keputusan di pelatih dan dari manajemen kita akan support aja. Kalau ada tabar, dari pemain mungkin beda dari Ikan Bahdim kan, kita nggak tahu ya. Ya, itu kan hari ini. Tapi besok kita lihat. Dari desa ya. Terima kasih. Terima kasih.